Licin, Pak Guru Tidak Bisa Berhenti Ini adalah saat-saat yang paling sulit. Jika tembakan yang satu ini berhasil, bisa dipastikan bahwa keadaan kedua tim akan langsung berbalik. Ini adalah tembakan penentu hidup dan mati dalam olahraga curling. Tapi kesempatan seperti ini sangat langka. Mampukah tim Jepang mencetak sejarah baru melalui kesempatan ini? Sudah dimulai, inilah tembakan penentu. Ayo semangatlah! Dan ini dia, sudah dilepas! Pasti kena, iya pasti kena! Berhenti! Banda! Ibu? Ya, apa? Kenapa kamu tanya soal itu? Tidak kok, bukannya lebih enak kalau ibu jalan-jalan. Tidak, karena setelah acara ini ada kejualan sekijam dan sudah ibu tunggu. Tugis kaya kan kalau sampai tidak nonton. Ada apa, Nobita? Doraemon! Bijakkan aku alat yang bisa membuat ibu keluar dari rumah, dong. Kenapa? Sebenarnya... Baiklah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jangan lupa sampaikan pada orang tua kalian di rumah, ya. Baik, Pak! Tugis kaya kan? Tugis kaya kan? Tugis kaya kan? Tolong sampaikan ini, terutama kepada ibumu. Hari ini ada banyak sekali hal yang ingin Bapak bicarakan. Jadi sore hari nanti, Bapak akan ke rumahmu, ya. Begitu ceritanya. Aku mengerti. Jadi maksud kamu, aku harus membantu kamu supaya Pak Guru datang nanti tidak bertemu ibu? Iya, iya, benar. Yang seperti itu, kalaupun ada tidak boleh. Jangan lupa sampaikan ini. Sebentar, ya. Tidak! Tolong bantu ibu! Ternyata bukan. Aku pikir Pak Guru yang datang. Ini berat sekali. Tolong bantu ibu, ya. Oh, iya. Pakai ini saja. Sikat pelicin. Tekan tombolnya. Lalu seperti ini. Sikat yang kuat. Ibu, coba dorong karung itu kemari pelan-pelan, bu. Iya. Kok bisa begitu? Itu sama dengan teknik curling sport. Curling sport? Permukaan apapun yang digosok dengan sikat ini akan berubah jadi permukaan yang licin. Selain dipakai untuk olahraga, bisa untuk menghemat tenaga. Barangnya... Artinya, dengan menggunakan sedikit... Iya, iya benar. Tapi kesenangan ibu pasti hanya untuk sementara ini saja. Setelah bicara dengan Pak Guru, pasti tanduknya langsung keluar. Gigitarinya juga keluar. Aduh. Maaf, maaf. Aku lupa kalau sudah selesai, lantainya harus dikembalikan seperti semula. Nah, sekarang dengan tombol push ini, lantainya akan kembali lagi. Aduh. Kenapa hal sepenting itu bisa sampai lupa? Si Suka? Eh, Nobita. Kami baru saja mau main badminton di taman, tapi... Kami tidak bisa masuk ke taman. Hah? Kenapa? Aduh... Pantas saja tidak bisa masuk. Kira-kira yang punya pergi kemana ya? Masalahnya pintu masuk ke taman hanya yang satu ini. Terus kita harus bagaimana? Oh, iya. Hah? Doraemon, pinjam sikat pelicinnya dong. Hah? Iya, aku mengerti. Sikat, 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 sikat. Nobita, kamu lagi ngapain sih? Ah, lihat saja nanti. Sikat, 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 sikat. Si Suka, coba tolong dorong mobilnya ke arah sini pelan-pelan ya. Aduh, pantas saja tidak bisa masuk. Kira-kira yang punya pergi kemana ya? Masalahnya pintu masuk ke taman hanya yang satu ini. Terus kita harus bagaimana? Oh, iya. Doraemon, pinjam sikat pelicinnya dong. Iya, aku mengerti. Sikat, 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 sikat. Sikat, 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 sikat. Nobita, kamu lagi ngapain sih? Ah, lihat saja nanti. Sikat, 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 sikat. Sizuka, coba tolong dorong mobilnya ke arah sini pelan-pelan ya. Hah? Didorong. Hah? Hah? Kok, kok bisa? Pak polisi! Mobil ini parkir sembarangan. Tolong diurus ya. Aya, ya, ya, ya. Tolong, tak, tapi. Mulanya. Ini. Lain, lah. Maaf, maaf. Pak guru? Gawat, aku sampai lupa kalau pak guru mau datang. Nobita, ayo cepat dong. Sekarang bukan waktian tepat. Oh, iya. Doraemon, aku boleh lihat lagi alat yang tadi. Hmm, ini. Iya, iya, itu dia. Aku pinjam ya. Tidak boleh. Kenapa? Sebentar saja masa tidak boleh. Pokoknya tidak boleh. Pasti mau dipakai untuk berbuat jahil. Aduh, kamu tahu dari mana sih? Ah, lihat itu. Ada doroyaki terbang. Mana, 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 mana. Bagaimana sih kamu? Doroyaki masa bisa terbang? Jangan, Nobita. Kembalikan. Aduh. Nobita. Mana dia? Kembalikan. Wah, sampai terbang lho. Ah, ternyata. Rasanya lumayan juga. Dan inilah dia. Bagaimana kah? Pasti bisa. Ayo, pasti bisa. Berhasil. Dia berhasil. Dia, dia berhasil. Iya, Bu. Terima kasih. Maaf saya mengganggu. Baiklah, berikutnya siapa ya? Nobita. Hmm, lewat mana ya? Aduh, kok jalannya licin ya? Sudahlah, nanti aku belakang ke kanan saja. Bagus, jalan yang tadi. Hmm, di sini ya. Aduh, 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 aduh. Lagi-lagi begini, aduh. Aduh, licin, 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 licin. Jalan aneh. Jalan aneh. Baiklah, kalau begitu. Ayo. Ya. Hmm. Gawat. Aku harus buru-buru. Jalan putar duluan. Pak guru. Pak guru. Tunggu. Gawat, pak guru malah mengarah ke rumah aku Keterlaluan, jadi Nobita sengaja tidak mau bilang kalau pak guru hari ini akan datang ke rumah ya? Aku yakin, dia pakai alatku untuk menjahili pak guru, kalau dia pulang nanti tidak akan aku maafkan Nobita? Nobita! Gawat! Gawat! Tidak mau hentikan Di tengah-tengah pelajaran sering tertidur, PR juga sering lupa Tidak pernah mendengarkan nasehatku Sebenarnya kamu ini mau jadi apa Nobita? Ayo tunjukkan semangat pelajarmu supaya tidak dapat nilai nol teru Terima kasih telah menonton! Tidak